Biar kalian gak ketinggalan info atau update Dan update dari video-video kita yang terbaru Yang pastinya bakal sangat bermanfaat juga buat kalian So, I'll give you 5, 4, 3, 2, 1 Yes, thank you for subscribing us So, kita langsung aja ke videonya Pastiin jangan sampai kalian skip 10 detik, 15 detik, 20 detik videonya Biar kalian gak miss informasi-informasi yang mendetail yang penting dari video ini Hai everyone, di nama gue Gavril Dan gue merupakan salah satu tim dari Mejagraf video dan Master Plotter Nah di video kali ini, gue, bukan gue sih Disini gue kehadiran expertnya, Bro Afung Yang bakal jelasin mesin D830 dari keluaran Epson Bro Afung, say hi Halo, yaudah Gue, halo dari mana? Dari Thailand kan? Oh iya, rasa teka Oke, kita balik ke mesin agan-agan photographer Ini penampakan fisik mesin D830 Epson Ini keluaran terbaru dari Epson Yang pertama, gue mau jelasin dulu nih Yang terbaru ini, dia ada tray Tray-nya keren banget Tray-nya ini asli kokoh Oke, ini perlu mau setting-setting di berapa R juga bisa Oke, dia nyesuain Kalau yang lama kan cuma Mika tipis Ini sekarang dilengkapin dengan tray Oke, gue cabut dulu ya tray-nya ya Oke, gue pindahin Oke, sekarang ini gue mau jelasin tinta Tinta, tinta disini masih sama 6 Ada 6 CMYK LM sama LC Oke Ini satu warnanya isinya 200 ml Oke Satu cat print isinya 200 ml Ini jenisnya masih Setau gue sih, daya Dari percampuran pigment Oke Oke, disini juga ada maintenance tank Ini maintenance tank apa? Ini fungsinya buat tempat pembuangan Tinta Pembuangan, jadi kalau ketika cleaning Misalnya head-nya mampet cleaning Tinta terbuang disini, oke Ini juga bisa penuh Ini consumable Oke, gue masukin lagi Oke Balik ke ini gue buka ya Apa sih di dalamnya Ini tuh tempat pembuangan kertas yang Kertas potongan Oke Kenapa kita potong? Kenapa sih mesin Epson ini potong? Karena untuk Menurut Iya menurut Epson ya Untuk awal kertas Dia kurang baik Terlipat-lipat Jadi dipotong untuk kualitasnya Biar lebih baik Oke Balik ke Roll Oke Ini roll Jenisnya Oke Sorry Ini Ada core-nya Jadi tinggal masukin Jadi ini Nyesuain Jadi kalau lu mau cetak Ukuran tank air Kita pakai yang 6 air Kita pakai yang 6 air Sorry Ini gue jelasin dulu Ini bisa pakai 5 air 6 air Sama 8 air Bentuk di 8 air 20 x 30 Oke Jadi lu kalau mau cetak 4 air Lu Nyesuain lagi Paper-nya Jadi lu pakai yang 6 air Kalau lu mau cetak yang 10 air Lu ganti lagi ini Jadi yang 8 air Oke Gue Masukin Tutup lagi Oke Dan ini yang terbaru sih Ini ada satu Tombol Namanya tombol eject button Jadi Gimana Kalau pendahulunya sebelumnya itu Kita mau keluarin kertas itu manual Jadi dikuter Di sini Tapi kalau sekarang Kita tinggal tekan ini Untuk ganti kertas Dia akan Keluar sendiri dari Di mesin Oke Kemudian Ini gue mau jelasin Watt-nya ini Sekitar 120 Watt Itu kecil banget Itu dibandingkan Mesin jaman dulu itu Masih 6000 Watt 7000 Watt 8000 Watt Ini hanya 120 Watt aja Jadi memang Konsumsi listriknya sedikit sekali ya Dan Di sini speednya juga Kenceng banget Speed cetaknya itu 360 lembar Ukuran 4R Terus juga Print headnya Dia sudah Pakai Precision core Oke Ini Rata-rata Semua partnya Sudah berubah Dari pendahulunya Dan diklaim Untuk kekuatan Durability Print head Si print head ini Bisa dua kali lipat Dari pendahulunya Oke Terus juga Kalau Lu beli mesin ini Ada software pendukung Software pendukungnya itu Namanya Order controller RLE Versi 3.5 Ini terbaru Ini terbaru Dia cuma Bisa satu mesin Satu software Oke Kalau yang Software lama Satu software Bisa bermacam Mesin Ini Software yang terbaru Satu mesin Satu software Oke Dan Garansi Dari Epson Untuk pembelian mesin ini Kita kasih selama satu tahun Garansi Garansi mencakup apa Spare part All spare part Dan jual Iya Spare part semua kita cover Yang gak kita cover Yang consumable Oke Iya gitu aja Nah jadi gue udah ngumpulin Beberapa pertanyaan nih bro Dari Biasa customer Customer Gue udah survey juga nih Client Customer Berasa Gimana nanyainya Kalau dengan ketahuan gue Gue bisa jawab Gue akan jawab Sip Pasti bisa lah Mantap ya Mantap Oke berarti yang pertama nih Ada hasil cetaknya Gimana ketahanannya Berapa lama Dan bisa luntur Atau enggak nih ko Kalau luntur Gue udah tesnya ya Gue udah tes Gue cumpin ke air Tapi tes Wah Beda 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 Berbeda Beda Beda Gue udah tes ke air Dan gue kesek-kesek Dia enggak akan luntur Oke Dari tes ke air Dari kesek-kesek Oh Iya Dan itu baru Baru keluar ya Gue langsung di bin air Enggak masalah Oke Untuk ketahanannya Dia Dia itu percampuran Antara dye Dengan pigment Jadi memang Jadi kalau lu Ini gue punya sampelnya Lu punya Lu kalau mau taruh di album Ini gue yakin 20 tahun 30 tahun Ini akan aman 20-30 tahun Aman ditaruh di album Iya Karena kan Agu neon tertutup ego Udah pasti Usaha kalian lancar sih Pake ingin Jadi Untuk komplenan Ya enggak ada masalah Selamanya belum ada Kombalan ya Berarti kan Kalau penjualan Enggak ada masalah Sampai deteng ini Aman Bagus Syukurlah Nah terus area cetak maksimalnya Berapa tuh kok Jadi kalau mesin 830 ini Area cetaknya maksimal Itu 10R 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 itu Kurang lebih 4 ya 20x30 20x30 Jadi Ya cukup besar kan Satuannya Berarti CM ya 2x30 cm Betul CM Cukup besar sih Terus kalau konsumablenya tuh apa aja kok yang biasa dipake di mesin ini Jadi konsumable Oke konsumable itu kalau konsep kita itu yang habis terpakai ya Itu konsumable itu ada yang pertama kertas 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 apa yang dipakenya Kertasnya itu roll Kertas roll Tinta Dan maintenance tank Ini tiga aja ya Dan apa sih itu Maintenance tank Maintenance tank Itu tempat pembuangan tinta Pembuangan tinta Itu yang konsumable Itu konsumable tiga itu aja Harganya berapa juga kalau kertas foto Kertas kurang lebih 200-300 ribu ya 200-300 ribu Masih on budget lah On budget Itu cost printnya murah banget Cost printnya murah Cocok lah buat usaha Ini Satu mesin untuk semua Terus tintanya pake tinta apa buat tadi? Kalau tinta ini kita ada percampuran dye dengan pigment Dye dengan pigment Jadi memang pigment itu lebih murah Jadi memang komposisi itu di desain Epson memang untuk khusus untuk foto Jadi hasilnya di desain khusus untuk foto ya Hasilnya udah pasti lebih bagus banget Kalau tintanya tadi udah cost print udah Nah kalau yang kita tahu nih sebelumnya kan di mesin-mesin sebelumnya Biasa kalau mesin cetak foto ya itu berat banget, gede banget Bener ya? Wah itu bisa Digenerasi sebelumnya Wah itu gede banget Makan tempat, makan ruangan Gak bisa diangkat juga nih pake tangan nih Angkat nih jadi dikobrol sekalah Jadi ini sebenernya portable beratnya cuma sekitar 40-50 Jadi lu mau bawa kemana-mana Lu punya studio misalnya deketan Lu mau bawa, lu mau pindahin Gak masalah Bisa diangkat pake tangan Betul Masih bisa ini lah ya Diangkat Untuk usaha foto hood juga Oke Gak ribet terus gariskan juga Dan kalau mau service kemana nih kok? Kalau service kita gampang Nanti kita ada Sediain link di deskripsi ya Jadi nanti tinggal lihat aja Pasti bakal lengkap lah ya informasinya disini ya Masih ada Nah terus kalau mesin Lama kan biasanya juga yang berat Berat yang gede-gede itu pake air Saringan udara Terus sama apa lagi satu lagi? Sorry Bahan kimia? Maksudnya airnya itu bahan kimia loh Oh airnya itu bahan kimia Bahan kimia Jadi itu memang membaikkan lingkungan itu Jadi Epson sadar untuk saat ini Dia sudah menggunakan tinta yang eco sekarang Udah eco-friendly Ya jadi untuk lingkungan juga gak berbahaya Jadi ekosistem Eko 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 nya sama Cuma beda Beda belakang Beda Cuma Ya deal untuk Ini lingkungan ya Ramah lingkungan lah Ramah lingkungan lah Gak terlalu berdampai Burung Betuk lingkungan Dan cost nya juga rendah ya Biaya kepemilikannya Pastinya Pastinya Terus hemat listrik Tiba kan yang baru Karena gak perlu pake bahan kimia tadi ya Iya Karena memang mesin yang lama itu Memang dia pake pemanas Bawah pemanas Apa barang apa yang pake pemanas itu Pastinya tinggi Kalau ini Rika Iya Lalu ribet ya Ini 120 aja pak 120 watt doang Tuh Kalau software pendukungnya tadi dijelasin kan ya Software ada Nanti kita Tiap pembelian Nanti kita akan Lampirkan Di CD Ada software-nya Namanya order controller Order controller Semua edit disitu Urannya disitu Semuanya bisa setting disitu Mantap Diset disitu udah gaya Photoshop ya Ini Mirip-mirip Hampir lah Hampir mirip lah Ya Untuk prosesnya aja Untuk proses premiumnya Nah gitu Jadi untuk Kalau mau order nih Atau buat Kalian Atau buat juragang-juragang Printer foto Ini dimanapun ada nih Ya kan Di seluruh Indonesia Di seluruh Indonesia Kalau mau order bisa kemana nih kok Nanti Kita Taruh Biasa Di link Nanti ada link Nanti hubungin aja Nanti ada kontak pesen disana Iya Nanti tinggal hubungin aja Bisa di hubungin di link Eh di deskripsi di bawah Linknya ya Atau nggak Bisa cek informasi lebih lengkapnya Di website kita Di mana kok Di www.masterplotter.com Dan www.mediagrafido.com Jangan lupa buat follow IG kita juga Di mediagrafido.at Masterplotter Ya Untuk Masterplotter Jangkauannya di area Jawa Barat ya Sebetul Masterplotter di Bandung Dan Mediagrafido di Jakarta Pusatnya di Jakarta Ya So itu aja mungkin Pengenalan produk dari kita Ini berdua ya Yes D830 Untuk kali ini So buat temen-temen Jangan lupa subscribe Jangan lupa like comment Dan share juga Jangan lupa subscribe Foto video Atau Setak foto Oke So see you on the next video Thank you Bye 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 Bye